Saudara, sempat dinyatakan hilang seorang bocah perempuan justru ditemukan tewas di rumah tetangganya di kampung Ciketingudik, Bantarkebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan korban terbungkus karung yang ditaruh di dalam lubang tempat mesin pompa air. Bocah perempuan yang berusia 9 tahun ini dinyatakan hilang sejak Jumat lalu. Namun pencarian kemudian berujung pada kabar duka. Gadis kecil itu telah tewas dalam kondisi terbungkus karung di lubang mesin pompa air di rumah salah satu tetangganya sendiri. Polisi kemudian meringkus pemilik rumah tersebut yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah korban di kampung Ciketingudik, Kelurahan Ciketingudik, Kecamatan Bantarkebang, Kota Bekasi. Sebelum penemuan korban, warga sudah mulai curiga lantaran melihat ada bekas galian tanah di rumah itu. Sama warga, apa namanya, sudah curiga, kok ini ada lubang buat apaan? Gitu-gitu kan, ditanya ini buat sepiting pak, gitu. Kok sepiting di dalam rumah? Emang kamu belum punya sepiting? Saya mau ganti sepiting. Kok ini kecil banget? Gitu. Orang kecil sepitingnya, lalu pas gitu diituin lagi, dikompromi lagi sama warga MA RT, semalap langsung lapor ke Intel. Pada minggu dini hari, warga dibantu petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan pelaku. Polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara dan olah TKP lanjutan untuk memastikan kemungkinan adanya korban lain. Lokasi penemuan korban persis di belakang rumah, di dalam galian tanah sedalam lebih kurang 2,5 meter. Di lubang mesin pompa air? Ya benar, satu titik memang direncanakan si pelaku untuk menanam korban. Satu titik lagi, kami duga itu ada korban, mungkin ada korban mayat lainnya, namun kami sudah lakukan penggelian, sedalam hampir 1 meter, namun tidak ditemukan. Di dalam rumah pelaku terdapat media semacam praktek dukun, ini kami masih sedang dalami. Jenazah korban kini telah dibawa pihak keluarga setelah menjalani otopsi di rumah sakit Polri Kramajian di Jakarta Timur. Sementara pelaku masih diperiksa secara intensif, dan kasusnya ditangani Polsek Bantar Gebang serta Polres Metro Bekasi Kota.